Kepati ini dalam rangka di Rohingya. Konflik di Rakine State Myanmar hingga kini terus memantik berbagai aksi kepedulian di banyak negara, tidak kecuali di Indonesia. Sejumlah aksi penggalangan dana untuk Rohingya digelar oleh berbagai elemen, bahkan polisi Indonesia pun rela menyisihkan sejumlah uang guna membantu penggalangan dana kemanusiaan untuk Rohingya tersebut. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri terus berupaya melakukan langkah-langkah diplomasi guna mengakhiri tragedi kemanusiaan yang menggugah empati warga berbagai negara di dunia. Namun demikian, pakar hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta UNS, Prof. Andrik Purwasito memandang, perlunya sebuah tim kerja dalam menangani persoalan Rohingya. Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Ya, baguslah Indonesia, Menteri Luar Negeri kita datang ke sana, tapi sangat bagus kalau itu in a group. Ya, Indonesia sebagai leading sector lah, sebagai yang di depan, memang negaranya akan besar. Tapi, butuh juga, itu merupakan timbuk. tidak perlu kita menunjukkan suatu kepedulian yang lebih daripada yang lain. Itu penting, ya. Itu penting sekali bagi rasa kultural ASEAN itu untuk bisa menyatukan kebersamaan. Pakar yang juga ketua program studi hubungan internasional UNS ini pun mengingatkan, jika tak segera dibentuk semacam komunitas bersama antara negara-negara ASEAN dalam penyelesaian kasus Rohingya, dikhawatirkan konflik tersebut akan ditumpangi oleh negara lain yang memiliki kepentingan. Kalau kita sudah persoalan politik, ya. Kalau kita persoalan politik itu ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Kita tidak bisa sembarangan, ya. Karena posisi perang berbeda dengan di Afganistan, yang sudah ada front-front, yang sudah ada. Saya kira yang paling bagus, ya, itu membantu kemanusiaan, bukan membantu untuk keperang. Karena ini belum persoalan terang dalam arti yang sebenarnya. Ini masuk konflik. Konflik yang sifatnya tidak seimpang, itu saja. Dari Solo, Jawa Tengah, Harun Al-Rosid, Jendana TV melaporkan.